aku yakin ada orang yang sengaja menghancurkan hubungan papa oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai kandeloper pecinta sinetron love story the series dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama mas mimin sermin yang akan membawakan satu bocoran alur cerita yang datangnya dari love story the series yang mana saat ini kita pun akan disuguhkan dengan melihat kecurigaan kendera wilantara bersama dengan maudi bahwa rusaknya hubungan dinda dan juga wilantara itu disebabkan ada orang lain yang ingin sekali menghancurkan rumah tangga wilantara dan juga dinda dan sepertinya saat ini wilantara akan menuruti apapun yang kendera wilantara akan lakukan karena dia pun sudah tidak bisa mengatakan sesuatu terhadap dinda bahwasannya wilantara tidak bersalah namun dinda pun selalu menyalahkan wilantara terus menerus dan itu semua gara-gara sirama yang selalu saja dibuat ataupun mencuci otaknya mencuci otaknya si dinda agar dia pun bisa move on dari wilantara namun kita pun telah disuguhkan dengan melihat saat ini emily yang meminta agar kendera wilantara untuk membantu kembali di perusahaan Amelia Sentosa namun saat ini omarisma pun mengatakan bahwa mauli dan kendera wilantara memang pantas bekerja bersama dengan emily dan akan memajukan kembali perusahaan tersebut namun kendera wilantara menginginkan agar perusahaan tersebut diganti dengan perusahaan argadana ya guys argadana grup kembali dan sepertinya saat ini pertemuan antara wilantara dan juga emily namun sepertinya saat ini wilantara yang sudah sendirian dan emily pun saat ini sudah akan sendirian juga dan mungkinkah mereka pun akan kembali CLBK nih cinta yang lama telah hilang dan saat ini akan bersemi kembali dan semoga saja baby Satria pun akan mendapatkan satu kesempatan untuk mempunyai seorang ayah yang benar-benar baik seperti wilantara ya guys dan semoga saja emily akan bisa menerima wilantara untuk menjadi pengganti si oncom arman agar baby Satria pun mempunyai seorang yang akan membimbing dirinya menjadi orang yang lebih baik lagi tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua untuk selalu mendukung channel ini agar bisa menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga dan kita pun akan disuguhkan dengan melihat si Dinda yang harus mempunyai wilantara karena si Rama yang akan menjodohkan Dinda bersama dengan Paisa namun saat ini Paisa pun selalu mendekati Dinda ya guys dan sepertinya Paisa mempunyai perasaan terhadap Dinda namun Dinda yang saat ini belum bisa untuk melupakan wilantara dan dia pun selalu memandang foto wilantara jikalah dia pun teringat tentang wilantara dan saat ini sepertinya Rama yang harus membuat Dinda pun move on dari wilantara dan saat ini Rama akan membuat satu keputusan agar Dinda pun benar-benar berpisah dengan wilantara tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun bergabung di channelnya Mas Mimin silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini dan saat ini si Dinda pun mulai kembali panas dan memanas ya guys ketika melihat foto yang telah dikirimkan melalui WA oleh orang lain kepada dirinya dan Dinda pun melihat saat ini wilantara kembali mendekati Emily dan betapa hancurnya hati Dinda ketika melihat wilantara kembali bersama dengan Emily namun kita pun akan disuguhkan dengan melihat hancurnya hati Madinah ketika Dona menampar Madinah ya guys yang telah memberitahukan bahwa Madinah saat ini telah menikah bersama dengan hatar dan saat ini Madinah pun jujur dan berterus terang kepada Dona tetapi apa yang terjadi ya guys dan saat ini Dona pun ngamuk dan marah sekali terhadap Madinah sehingga Dona pun saat ini menampar Madinah sampai Madinah pun ketakutan terhadap Dona dan sepertinya saat ini Dona pun akan harus menerima kebahagiaan Madinah bersama dengan hatar dan harus membuat Madinah pun kembali percaya terhadap Dona bahwa Dona pun menyayangi Madinah yang sesungguhnya namun hanya itu saja yang dapat Mas Mimin sampaikan lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya waktunya Mas Mimin pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati